Jadi politik itu harusnya membuat rakyat bahagia Tapi sepertinya hari ini tidak Politisi membuat rakyatnya susah terus Udah sedih, tidak sejahtera, nyari kerjaan susah, sekolah susah, kekerasan dimana-mana Padahal tugas dari politisi adalah membuat rakyatnya sejahtera Melindungi rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya Sebetulnya itu Seri belajar politik, melek politik Yang ini persoalannya Kalau saya mengajar politik di ruang publik Itu pertanyaannya Ada yang sudah tahu sekali Ada yang aktif sekali Ada yang aktivis Ada yang baru belajar Ada yang sudah pernah belajar tapi lupa Jadi saya mencoba untuk kembali lagi Mengajarkan kira-kira, bukan mengajarkan Sharing Pengetahuan yang saya miliki Untuk bersama-sama nanti kira-kira What can I do dan what can we do sebagai warga negara Jadi ini sangat penting Paling tidak di dalam konteks Kita bisa menjadi warga negara yang baik Di dalam negara Republik Indonesia Ini adik-adik juga boleh ikut belajar Nah saya serang sekali Biasanya Memperlihatkan gambar ini Kenapa gambar ini menarik Karena ini kondisi kita kekinian Kalau Anda ikut di gambar ini Berada di salah satu momen gambar ini Anda biasanya dikasih label radikal Ya kan Bisa radikal, bisa teroris Bisa anti Pancasila Bisa anti Bineka Tunggal Ika Semua yang namanya Terminologi pejoratif Terminologi negatif Itu akan disematkan Saya berada di sana 411-212 Apa yang saya dapatkan Lagi-lagi sama Bahkan scholars international Pada saat kita bikin workshop Mereka juga Sambil kaget kayak gitu What? Were you there? Kayak gitu ya Padahal saya adalah Doktor ilmu politik Dosen ilmu politik Universitas Indonesia Sementara yang dosen dari ENU Dari Australia aja Juga ada di sana Masa saya yang dosen ilmu politik Tidak bisa menyaksikan sendiri Yang disebut Participant Observer Untuk melihat Apa sesungguhnya yang terjadi Sehingga saya bisa menceritakan Sebetulnya apa yang sesungguhnya terjadi Kepada publik Paling tidak kepada mahasiswa saya Jadi kita hadir disini saja 411-212 Anda sudah mendapatkan label Yang tadi-tadi Radikalism Anti-Pancasila Anti-Bineka Segala macam yang seperti itu Padahal Kalau dilihat dari kaca patah politik Apa yang dilakukan ini Saya kasih label Nama yang disebut Civil Islam Yaitu kelompok umat Islam Yang sedang berpartisipasi Menyatakan pandangan Menyatakan pendapat Di ruang publik Yang itu dilindungi oleh Undang-undang dasar kita Tapi karena Kita gunakan Islam Terus banyak sekali Nah ini bagian dari Isu-isu internasional Kontemporer hari ini Yaitu Islamophobia Jadi ini gambar ini Ada dampak lain lagi enggak? Ada Beberapa waktu yang lalu Saya diundang untuk memberi Menjadi Pengajar Bintek Bimbingan teknis Dari Kementerian Dalam Negeri Untuk para Anggota DPRD se-Indonesia Apa tema yang saya sampaikan? Yang tema yang saya sampaikan adalah Political Integrity Integritas politik Integritas pemilu Tapi apa yang terjadi? Pada saat saya integritas Kan pasti bicara tentang Akhlak Tentang etika Tentang bagaimana kita menjadi Anggota parlemen Dari mulai menjadi caleg Menang di dalam pemilu Dengan cara halal Sampai kemudian Menjadi anggota Parlemen Selama lima tahun ke depan Jadi kalau kita bicara tentang Integrity Integritas Tentu saja bicara tentang Akhlak yang mulia Menjadi wakil-wakil rakyat Yang amanah Tablik Fatonah Sidik Semuanya yang Kriteria yang kita Fahami selama ini Salah satu Pembicaraannya Tentu saja Hubungan antara Agama dan negara Ada yang bertanya Lebih lanjut Untuk menjelaskan Agama dan negara Saya paling suka lagi Memperlihatkan gambar ini Apa yang terjadi? Pada saat saya Memperlihatkan gambar ini Kebetulan layarnya Ada di belakang saya Langsung dipotret Sekrek Kemudian ditwitterkan Ditweet Kemendagri Tulisannya Capturnya Kemendagri kecolongan Orang seperti ini Kok bisa Dijadikan Pengajar Di dalam bintek Anggota DPRD Dan ada dua Pejabat Eselon 2 Dan Eselon 3 Yang dinonjobkan Gara-gara Mengundang Saya Dan apa yang terjadi? Yang terjadi Sama saja Kemudian saya Tidak akan Diundang lagi Cuma persoalannya Pada saat saya Tidak diundang lagi itu Saya harus menerima Telepon Seperti Saya itu Di Di Intrograsi Melalui Telepon Jawaban saya Cuma Saya katakan Hey Kalau Kemendagri Sudah Tidak lagi Mau mengundang saya Gara-gara Itu Tidak masalah Saya tidak akan Kaya raya Dengan diundang oleh Depdagri Jadi dosen Dan saya tidak akan Miskin Semiskin Miskinnya Gara-gara Tidak diundang oleh Depdagri Untuk menjadi dosen Kenapa? Karena riski saya Bukan berada Di tangan Kementerian Dalam negeri Ini biasa saja Tugas saya Saya mau diundang Bahkan waktu itu Saya mau diundang Itu hari Selasa Itu hari saya Mengajar Tiga Mata kuliah Tiga kelas Untuk Pasca Jadi kalau dihitung-hitung Banyakan saya Ngajar di Pasca Dibandingkan Harus saya Ngajar di Kemendagri Jadi Lucu-lucu Di dalam konteks Kita melihat Satu gambar Saja Kita sudah Punya Yang namanya Berbagai macam Cerita Tentang itu Ini gambar Saya suka Karena gambarnya Itu luar biasa Saya termasuk orang Yang sangat suka Dengan gambar Aero Jadi gambar Yang dilihat Dari udara Desertasi saya S3 Tentang kota Sydney Itu juga ada Gambar yang Luar biasa Dari pesawat Itu kesukaan saya Ada lagi gambar Yang seperti ini Apa ini? Warga negara Dewasa Yang menjadi TKW Tenaga kerja wanita Yang dianiaya Di luar negeri Negara hadir Tidak Untuk melindungi Warga negaranya Yang dikirim Keluar negeri Terus kemudian Yang ini Gambar ini juga Ini Ibu-ibu juga Yang berada Di Kedutaan-kedutaan Besar Di Timur Tengah Yang juga Masih Punya Berbagai masalah Ini juga Ibu-ibu Yang dengan Air Air menjadi Bagian Penting Di dalam Kehidupan Kira-kira Ini saya Cuma menceritakan Politik Enggak Ini semuanya Ini juga Ibu-ibu Ngendong anak Ini kehidupan-kehidupan Kota Ini saya juga Lihat dari Youtube Banyak sekali Kalau Anda buka Di internet Anda akan mendapatkan Banyak sekali Isu Nah semuanya Itu politik Tidak Sekarang Dikatakan Kalau ada Pertemuan-pertemuan Jamaah Yang kayak gini Atau WA Group Kalau ngomong Politik Bikin deh Group sendiri Kayak gitu ya Itu juga Ada itu Padahal Kita masuk Di WA Group Yang semuanya Adalah Lulusan UI Misalnya ya Lulusan UI yang tinggal Di asrama Tapi diajak ngomong Politik saja Tidak mau Bahkan Menggunakan Bahasa Oh kita gak usah Ngomong politik Terus ngomong apa Kalau yang sarjana Tidak mau Jadi Ini juga Menjadi persoalan kita Yang sarjana Saja tidak mau Rata-rata Pendidikan Bangsa Indonesia itu Adalah SMP Kelas Dua Semester Satu Jadi Kalau kita Lihat Seperti itu Maka Jadi siapa Yang harus Bicara Politik Nah Disinilah Letaknya Doktor Helda Doktor-dokter Ini Helda Berpikir Mbak Mari kita Bersama-sama Untuk Yuk kita Bikin Kumpulan Melek Politik Belajar Politik Tentu Saja Karena Ini di ruang Publik Yang kira-kira Nanti Langsung Berhubungan Dengan Kepentingan Kepentingan Bersama Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Itu yang Pertama Jadi Ini penting Cuma Persoalannya Kalau ini Seri Hari ini Kita bicara Apa Memperkenalkan Dulu Supaya Belajar Politik Oh ternyata Belajar Politik Itu Menarik Belajar Politik Itu Untuk Kepentingan Kita Kalau Fatima Mernisi Mengatakan Salah Satunya Daripada Kalian Facelit Facelit Ganti Hidung Ganti Bibir Ganti Mata Ganti Alis Gitu Ya Lebih Baik Kita Menulis Surat Kepada Presiden Karena Saya Lakukan Itu Kan Di Facebook Saya Surat Kepada Presiden Dan Jadi Viral Tentang Apa Yang Kita Alami Di Sekitar Kita Itu Lebih Sehat Dibandingkan Anda Pergi Facelit Bayar Mahal Pergi Ke Korea Dan Seperti Itu Nah Kita Kenalkan Dulu Apa Sebetulnya Persoalan Politik Kita Hari Ini Kita Mulai Dari Kita Berbangsa Dan Bernegara Kita Membaca Kembali Politik Di Dalam Kerangka Kita Berbangsa Dan Bernegara Apa Itu Konstruksi Bangsa Indonesia Ibu Mas Mas Sudah Berapa Lama Indonesia Itu Kita Kan Belajar Dulu Di Sekolah Berapa Lama Indonesia Dijajah Oleh Belanda Berapa Lama Emang Indonesia Lahir Kapan Kita Selalu Diajarkan Indonesia Dijajah Oleh Belanda 350 Tahun Ya Emang Indonesia Sudah Ada Sejak 350 Tahun Yang Lalu Sebelum Merdeka Nah Disini Letaknya Cara Pandang Kita Siapa Sebetulnya Pemilik Saham Sah Negara Republik Indonesia Kerajaan Kerajaan Islam Kesultanan Kesultanan Islam Direbut Dengan Teriakan Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi hari ini Kalau kita Teriak Takbir Langsung Lagi-lagi Kita Dianggap Radikal Fondamentalis Kata Itu Kemarin Saya Mendengarkan Cerita Dari Umi Siapa Siapa Yang Mu'alaf Itu Irina Umi Irina Saya Situ Mbak Ngetes Saja Umi Irina Handono Beliau Mengatakan Saking Takutnya Ini Ada Anak Muda Yang Mau Jualan Tahu Bulat Ditulis Dibuat Tulisan Pakai Huruf Arab Begon Tahu Bulat Langsung Dibilang Disitu Ada Teroris Jadi Ini Luar biasa Padahal Tulisannya Tahu Bulat Nah Ini Persoalan Kita Dan Persoalan Kita Itu Ternyata Negara Apa Ratus Negara Yang Terus Menerus Mensosialisasikan Itu Nah Ini jadi Persoalan Jadi Kalau Kita Kembali Lagi Kesejarah Politik Bangsa Indonesia Pemilik Sahamsah Adalah Kerajaan Kerajaan Kesultanan Kesultanan Yang Ada Yang Waktu Itu Mengkonsribusikan Luar biasa Ya Wilayahnya Berarti Tanahnya Kan Indonesia Dulu Dari Mana Kalau Kita Bicara Kedaulatan Budaya Memang Kita Bicara Tentang 28 Oktober 28 Kami putra Dan putri Indonesia Berbangsa Bernegara Berbahasa Satu Indonesia Itu Disebut Kedaulatan Budaya Bicara Indonesia Waktu itu Tapi putra Dan putri Biasanya kan Bapak Bapak Kalau tidak Founding Fathers Bangsa Indonesia Saya akan Teriak And Mothers Kan Putra Dan putri Bukan putra Saja Ditambah Lagi Kedaulatan Budaya Itu 22 Desember 28 Itu Kongres Perempuan Pertama Di Indonesia Itu Kita Mulai Bicara Tentang Bangsa Indonesia Tapi Itu Masih Budaya Belum Proklamasi Kedaulatan Politik Baru Kita Bicara Tanggal 17 Agustus 45 Jadi Kalau Belanda Menjajah Secara Politik Negara Republik Indonesia Ya Mulainya 17 Agustus 45 Bolehlah Dimasukkan Agresi Belanda Satu Agresi Belanda Dua Tapi Cukup Enggak Dengan Itu Tidak Ada Kedaulatan Nilayah Dulu Raja Siap Kerajaan Siap Siapa Yang disini Dari Riau Siapa Yang dari Riau Milayah Kerajaan Siak Itu Sampai Temasik Temasik Tau Dimana Singapur Jadi dulu Kerajaan Siak Itu Sampai Singapur Itu Bagian dari Kerajaan Siak Berapa Juta Gulden Raja Siak Sultan Siak Itu Memberikan Uang Kepada Soekarno Jadi kan Selama ini Aceh Kita kenal Memang Banyak Sekali Kemarin Juga Viral Itu Emas Yang ada Di Monas Itu Milik Siapa Orang Bengkulu Dari Rejang Lebong Itu Dan Aceh Jadi Kontribusi Dari Umat Islam Di Indonesia Ini Luar Biasa Pemilik Sah Sah Republik Ini Jangan Diajarkan Umat Islam Kemudian Dipentur Benturkan Menjadi Musuh Agama Islam Menjadi Ada nih Pejabat Yang bicara Musuh Pancasila Adalah Agama Tapi Saya yakin Di otaknya Itu adalah Sebetulnya Mau menyebut Agama Islam Insyaallah Dia Saya yakin Itu Walaupun Tetap Aja Wallahu'alam Bisawab Kayak gitu Karena Agama Siapa lagi Kalau kita Bicara Tentang Tentang Apa Namanya Islamophobia Hari ini Memang Dia gak Ngomong Agama Islam Tapi Agama Tapi kan Rujukannya Gak jauh-jauh Dari situ Nah Kalau kita Bicara Tentang Milayah Milayah Itu Zaman Pemerintahan Perdana Menteri Juanda Jadi Kalau Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau Mau Melihat Tentang Wilayah Indonesia Dulu Itu Yang Namanya Laut-laut Antar pulau Ini Dulu Itu Laut Bebas Baru Tahun 57 Deklarasi Dekrit Juanda Deklarasinya Juanda Itu Ini Menjadi Bagian Penting Dari Wilayah Republik Indonesia Dengan Lobby Di UN Oleh Kok jadi Lupa Namanya Siapa Yang agak Gemuk Gitu Orang Mamadiyah Juga Ruslan Abdul Ghani Di UN Yang kemudian Itu Menjadi Bagian Wilayah Dari Indonesia Jadi Balik lagi Kalau kita Bicara tentang Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Itu Jajaran Jajaran Dulu Kerajaan Kerajaan Sebagian Besar Kerajaan Islam Yang Mau Kemudian Memberikan Wilayahnya Yang Mau Memberikan Kekayaannya Kekuasaannya Kepada Negara Republik Indonesia Kok Sekarang Umat Islamnya Dimusui Oleh Negara Jadi Kita Harus Belajar Politik Belajar Sejarah Juga Nanti Juga Pertanyaan Islam Datang Ke Indonesia Sejak Kapan Ternyata Yang Belajar Ilmu Sejarah Wah Ini Banyak Sekali Sejarah Sejarah Yang Dimanipulasi Ada Lagi Teori Tentang Class Of Civilization Jadi Kalau Anda Kalau Islam Bersebelahan Dengan Yang Yang Lain Itu Langsung Dianggap Terjadi Pertumpahan Darah Itu Tulisannya Huntington Tentang The Class Of Civilization Pada Tataran Internasional Padahal Perang Dunia Satu Perang Dunia Kedua Holocaust Dan Sebagainya Nothing To Do Dengan Yang Namanya Islam Apa Yang Terjadi Di Spanyol Sana 600 Tahun Berada Di Dalam Pemerintahan Islam Luar Biasa Amannya Tapi Setelah Islam Dijatuhkan Orang Islam Either Dia Disuruh Masuk Keluar Dari Islam Atau Diusir Dari Negara Waktu Itu Jadi Ini Berbagai Macam Posisi Umat Islam Yang Luar Biasa Tapi Orang Islam Sendiri Juga Paling Mudah Untuk Dipecah Belah Nah Isu Keduanya Apa Kedaulatan Ekonomi Jadi 1% Penduduk Indonesia Menguasai 49% Kekayaan Di Republik Ini 10% Penduduk Indonesia Menguasai 75% Kekayaan Di Republik Ini 72% Tanah Di Republik Ini Dikuasai Oleh 1% Penduduk Ini Pertanyaan Saya Kepada Ibu-ibu Hari ini Kira-kira Itu Milik Suami Kita Bapak Kita Kakek Kita Masuk Enggak 1% Itu Saya Pada Saat Pertama Kali Kuliah Dulu Di Ui Ramangun Itu Yang Namanya Kampung Sawah Yang Sekarang Mall Taman Anggrek Itu Kuningan Belakangnya Yang Jalan Rayanya Itu Itu Masih Kampung Semua Senayan Itu Baru Isu Baru Bukan Si Isu Senayan Dulu Tapi Itu Saya Saya Gak Ikutan Kalau Zaman Ganevo Dulu Zaman Soekarno Dikusur Juga Sekarang Orang Orang Yang Dulu Orang Orang Asli Mungkin Orang Betawi Mungkin Orang Pribumi Zaman Dari Mulai Zaman Fatah Hilah Sampai Kemaren Kayak Gitu Ya Itu Adalah Kemana Mereka Itu Kalau Kemudian Itu Semua Hotel Vermont Di Senayan Itu Dibangun Itu Juga Tanahnya Milik Negara Tapi Kalau Orang Bukit Duri Orang Kampung Muara Orang Luar Batang Orang Dari Wilayah Wilayah Yang Itu Yang Kebetulan The Have Not Dikusur Dengan Mengatakan Bahwa Tanah Ini Tanah Milik Negara Pertanyaannya Terus Negara Milik Siapa Milik Rakyat Atau Milik Yang Punya Ya Superblok Superblok Yang Dibangun Di Jakarta Hari Semuanya Itu Adalah Politik Kalau Anda Tidak Menguasai Bagaimana Membuat Aturan Tidak Memiliki Kekuasaan Akses Kepada Kekuasaan Maka Anda Terus Menerus Akan Digusur Digusur Dan Digusur Jadi Hak Warga Negara Hak Rakyat Banyak Dimanipulasi Di dalam Konteks Untuk Kepentingan Negara Padahal Negara Melayani Kepentingan Para Kapitalis Kepentingan Para The Have Kepentingan Para Yang Seperti itu Yang Seringkali Disebut Para Bandar Dalam Politik Oligarki Ekonomi Bahkan Kalau Kekian Ki Mengatakan Sembilan Naga Jadi Ini Itu Politik Jadi Kalau Anda Tidak Mau Jangan Ngomong-ngomong Politik Politik Kotor Iya Mari Kita Bersihkan Politik Yang Kotor Kotor Itu Dengan Ibu Ibu Yang Bersih Ini Masuk Ke Dunia Politik Tapi Dalam Ilmu Politik Nggak Ada Diajarkan Politik Kotor Enggak Kalau Anda Masuk Politik Itu Dalam Rangka Untuk Apa Kalau Indonesia Bersama-sama Tujuan Bernegara Itu Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Yang Kedua Apa Mencerdaskan Bangsa Kemudian Mensejahterakan Rakyat Jadi Yang Disedarkan Rakyat Oh Iya Nanti Rezim Mengatakan Oh Iya Kita Sejahterakan Petani Tapi Petani Vietnam Petani Petani Thailand Terus Petani Republik Indonesia Kapan Disedastrakan Berapa Waktu Yang Lalu Saya Diundang Muhammadiyah Di Daerah Brebes Tegal Brebes Yang Banyak Itu Waktu Itu Brebes Aisyah Disana Kumpul Semua Saya Tanya Ibu Aisyah Alhamdulillah Ya Saya Lihat Ini Diberbes Lagi Panen Bawang Merah Apa Jawaban Ibu Ada 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 Agak Sedikit Air Matanya Menggenang Terus Kemudian Ibu Itu Ada Yang Bila Itu Bukan Bawang Merah Produk Hasil Kami Ibu Itu Bawang Merah Impor Yang Masuk Ke Brebes Baru Kemudian Dikeluarkan Dari Brebes Sepertinya Produk Dari Bawang Merah Brebes Jadi Itu Politik Enggak Politik Ada Tim IT KPU Saya Dulu Jamannya 2004 Bekerja Dengan Nelayan Garam Mengajarkan Kepada Nelayan Nelayan Garam Dari Indramayu Cirepon Sampai Pantai Di Jawa Apa Yang Terjadi Ternyata Indonesia Itu Meng Impor Garam Untuk Kebutuhan Industri 75% Dari Australia Negara Mana Ibu Bapak Yang Isinya Itu Cuma Garam Kita Tidak Bersyukur Untuk Kebutuhan Garam Pun Kita Harus Impor Saya Bicara Seperti Itu Satu panel Dengan Ahli Ekonomi Wah Bukus Bikin Ini Ini Saya Kalau Secara Politik Saya Enggak Terlalu Peduli Dengan Oh Iya Lebih Murah Lebih Murah Impor Dibanding Bikin Sendirinya Iya Tapi Justru Disitu Untuk Apa Kita Memiliki Negara Kalau Kemudian Petani Garamnya Dihabisi Nah Anak ITB Ini Yang IT Itu Masuk Memasukkan Hasil Dari Petani Garam Itu Ke Pasar Pasar Tradisional Apa Yang Terjadi Dia Diancam Dia Ditelepon Untuk Tidak Melakukan Itu Oleh Siapa Ya Tentu Saja Hubungannya Dengan Mafia Impor Impor Itu Tidak Lama Yang Lalu Juga Kan Kita Impor Beras Sampai Berapa Jumlah Tonnya Apa Yang Terjadi Ternyata Berasnya Bulukan Dan Dibuang Pada Saat Rakyat Membutuhkan Yang Namanya Beras Beras Itu Apa Tidak Bisa Pengelola Negara Ini Sebelum Beras Beras Itu Tidak Layak Dimakan Itu Bisa Didistribusikan Dari Rumah Yatim Piatu Sampai Orang Orang Miskin Yang Ada Jadi Tapi Bukan Berarti Beras Bulukan Terus Kemudian Dibagikan Artinya Cukup Banyak Cara Bagaimana Mengelola Dengan Baik Semuanya Itu Is Political Jadi Kalau Kita Tria-tria Oh Cari kerja Susah Cari ini Susah Terus Kalau Diajak Ngomong Politik Tidak Mau Yang Membuka Lapangan Kerja Itu Harusnya Negara Jadi Akan Banyak Sekali Contoh Contoh Yang Lain Tapi Hari Ini Memperkenalkan Perkenalan Kita Umroh Yang Itu First Travel Jangan Jangan Haji Ini Juga Second Travel Kalau Itu Tadi First Travel Ini Second Travel Tapi Negara Yang Melakukannya Triliun Triliun Ratusan Triliun Itu Duit Saya Boleh Ngomong Kayak Gitu Karena Di Dalam Keluarga Saya Paling Tidak Ada Lima Yang Sudah Membayar Berapa 30 Juta Kali Lima 150 Juta Aman Tidak Itu Duit Kita Di Tidak 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 Yang Kasus Travel Dananya Diambil Oleh Negara Terus Pakai Ngomong Lagi Pejabat Katanya Ah iya kan Ibu-ibu ini Yang sudah Daftar Walaupun Belum Pergi Sudah Dicatat Pahalanya Untuk Pergi Umrah Ya Jadi Ini Itu Semuanya Politik Bu Pak Jadi Bukan Kemudian Politik Itu Cuma Sekedar DPR Sekedar Pemilu Sekedar Semuanya Kehiburupan Kita Mau gak Mau Berhubungan Dengan Politik Nah Kalau Kita Bicara Tentang Politik Apa Saja Di situ Ada Kekuasaan Ada Negara Ada Pembagian Sumber Daya Resources Milik Negara Ada Kebijakan Publik Itu Pendidikan Kesehatan Anak Yatim Penyandang Cacat Perempuan Lingkungan HAM Ada Kebijakan Ekonomi Lapangan Kerja Infrastruktur Industri Agrikal Semuanya Itu Is Political Dan Decision Making Process Jadi Tata Kelola Kepemimpinan Sekarang Kan Kita Kalau Ngomong Hilafah Aja Takut Siapa Yang Ngomong Hilafah Akan Ditangkap Padahal Hilafah Itu Tata Dalam Ilmu Politik Biasa Saja Hilafah Dalam Arti Kepemimpinan Suksesi Kepemimpinan Tata Kelola Kepemimpinan Tapi itu Nanti Khusus Kita Bicara Khusus Tentang Hilafah Dan Isu Isu Kontemporer Hari Ini Tapi Di Internasional Gimana Sama Ini Delapan Orang Yang Kekayaannya Luar Biasa Separuh Dari Uang Dunia Milik Delapan Orang Ada Suami Ibu Ini Disini Kondisi Hari Ini Kita Menyekolahkan Anak-anak Kita Sarjana Dan Sebagainya Tapi Apa yang Terjadi Unemployment Pengangguran Di Indonesia Itu adalah Pengangguran Terbesar Di antara Negara-negara Asia Tenggara Tapi Kita Punya MEA Kita Punya Yang namanya Kerjasama ASEAN Dan sebagainya Yang kita Cuma Buka Pasar Aja Disitu Jadi Ini Persoalan Bu Ya Jadi Kalau Kita Bicara Politik Bicara Kekuasaan Kekuasaan Kalau Yang Perempuan Bu Kita Juga Ada The Personal Es Political Kalau Kita Dari Perspektif Perempuan Itu Kita Melakukan Itu Jadi Kalau Ada Perempuan Diperkuasa Oleh Laki-laki Itu Es Political Karena Laki-laki Menggunakan Kekuasaannya Untuk Melakukan Itu Tapi Sekarang Isu Perkuasaan Itu Tidak Cuma Isu Anak Perempuan Saja Bisa Anak Laki-laki Kita Harus Dijaga Dengan Baik Kita Yang Dari UI Juga Sedih Dengan Kasus Reinhardt Dan Itu Juga Didepok Ini Juga Persoalan Yang Kita Hadapi Nah Untuk Apa Kekuasaan Negara Itu Untuk Mensejahterakan Rakyat Untuk Membahagiakan Rakyat Ibu-ibu Sudah Bahagia Hari Ini Sudah Sejahtera Bapak Bapak Adik Adik Sudah Bahagia Hari Sudah Sejahtera Di Negara Butan 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 Ya Itu Mereka Punya Lembaga Namanya Gross Happiness Product Jadi Kalau Negara Itu Menghitung Dari Sejak 1974 Mereka Menghitung Kira-kira Bahagia Itu Indikatornya Apa Saja Pendidikan Kesehatan Ya Kesejahteraan Yang Cukup Karena Kalau Manusia Tidak Pernah Ada Yang Cukup Ya Enggak Kalau Kita Menggunakan Kurvanya Amerika Akan Berbeda Kapitalisme Dan Kalau Anda Kaya Enggak Akan Pernah Anda Punya Mobil Apa Masuk Pengen Yang Lebih Punya Mobil Kepingin Pesawat Punya Pesawat Gak Tau Kepingin Apa Lagi Kepingin Kereta Api Barangkali Ya Kereta Api Atau Truck Gak Tau Apa Ini Bersoalan Bagaimana Kita Kemudian Yang Kita Membuat Indikator Sendiri Yang Kita Sebut Bahagia Pendidikan Gratis Kesehatan Gratis Hari Ini BPJS Itu Itu Sebetulnya Lembaga Asuransi Atau Itu Adalah Negara Melayani Rakyatnya Kok Jadi Kayak Lembaga Asuransi Kayak Gitu Ya Health Insurance Bukan Negara Melayani Rakyatnya Jadi Ini Juga Persoalan Luar Biasa Jadi Semua Ranah Kebijakan Publik Kita Itu Semuanya Diputuskan Oleh Para Politisi Keamanan Juga Begitu Polisi Aparatus Negara Semuanya Ya Nah Dalam Pemikiran Politik Islam Sebetulnya Alfa Robi Itu Seribu Tahun Sebelum Sebelum Butan Negara Butan Itu Melaksanakan Itu Sudah Sudah Ada Kenapa Saya Sebut Ini Ada Cerita Lagi Berapa Tahun Yang Lalu Saya Di Kantor Angela Merko Yang Menjadi Bintang Adalah Kepala Badan Dari Gross Happiness Product Negara Butan Cuma Sebagai Negara Yang Dari Apa Orang Yang Dari Negara Islam Terbesar Di Dunia Saya Ngomong Juga Bahwa Seribu Tahun Sebelum Sebelum Negara Butan Melakukan Itu Itu Sebetulnya Sudah Ada Pemikiran Pemikiran Tentang Bagaimana Membuat Rakyat Bahagia Jadi Politik Itu Harusnya Membuat Rakyat Bahagia Menjadi Anggota DPRD Itu Membuat Rakyat Bahagia Sejahtera Dan Bahagia Tapi Sepertinya Hari Ini Tidak Politisi Membuat Rakyat Susah Terus Sudah Sedih Tidak Sejahtera Nyari Kerjaan Susah Sekolah Susah Kekerasan Dimana Mana Padahal Tugas Dari Politisi Adalah Membuat Rakyatnya Sejahtera Melindungi Rakyatnya Mencerdaskan Rakyatnya Sebetulnya Itu Jadi Mari Kita Bersama Sama Sekarang Kalau Kita Belajar Kira-kira Nanti Langkah Langkah Seperti Apa Bagaimana Kekuasaan Itu Kita Lihat Bagaimana Setiap Lima Tahun Kita Berpartisipasi Ikut Di Dalam Pemilu Jadi Ini Gambaran Umum Dari Semua Apa Itu Politik Seluruh Hidup Kita Ternyata Menjadi Warga Negara Banyak Diatur Diatur Oleh Politik Mau Sekolah Ada Ujian Negara Tidak Ada Ujian Negara Keputusan Menteri Keputusan Politik Juga Sekolah Bayar Tidak Bayar Keputusan Politik Juga Sakit Sekarang Bayarnya Pakai Apa Bopi Sakit Ke rumah Sakit Ada BPJS Belum Bayar Tidak Boleh Semuanya Itu Adalah Kehidupan Politik Jadi Itu Semua Hidup Kita Diatur Oleh Politik Tapi Giliran Kita Ngomong Agama Tidak Boleh Agama Dibawa Ke ranah Politik Nah Itu Pemikiran Eropa Barat Yang Memisahkan Antara State And Church Negara Dan Gereja Protestantism Di Islam Itu Tidak Ada Yang Namanya Pemisahan Antara Agama Dan Negara Atau Negara Dan Gereja Istilahnya Di dalam Konteks Itu Di Amerika Serikat Sendiri Biasa Saja Partai Politik Itu Ada Kalau Dilihat Religion Type Partai Identification Ada Protestan Ada Katolik Ada Yahudi Itu Biasa Saja Ibu Ibu Nanti Di rumah Kalau Buka Buka Jangan Cuma Drama Korea Saja Yang Dibuka Tapi Coba Buka Ceritanya Anggota Kongres Islam Yang Agamanya Islam Namanya Ilhan Omar Apa Yang Hari Ini Dia Lalui Untuk Memperjuangkan Misalnya Palestina Tapi Dia Dibuli Habis Karena Kebijakan Luar Negerinya Amerika Serikat Itu Pro Terhadap Israel Israel Negara Israel Zionis Dalam Konteks Itu Global Politiknya Nanti Kita Pelajari Khusus Dalam Bahasan Global Politics Jadi Kalau Di Amerika Orang Memilih Polanya Bisa Dilihat Dari Gender Bisa Dilihat Dari Etniknya Bisa Dari Umurnya Bisa Dari Agamanya Pendidikannya Itu Biasa Saja Jadi Agama Itu Menjadi Preferensi Di Dalam Kita Berpolitik Dari Tadi Saya Selalu Bicara Perempuan Perempuan Gender Ada Hubungannya Enggak Jadi Kalau Dulu Jamannya Zunani Kuno Dulu Perempuan Itu Bukan Warga Negara Kata Plato Itu Sebagai Apa Yang Namanya Warga Negara Manusia Yang Belum Sempurna Belum Jadi Jadi Warga Negara Itu Cuma Laki-laki Perempuan Tidak Itu Kalau Ngomong Yunani Kuno Dalam Konteks Itu Kapan Perempuan Punya Hak Memilih Pertama Kali Hak Memilih Diberikan Kepada Perempuan Itu Di Australia Dan New Zealand Di South Australia Dan New Zealand Tahun 1894 Amerika Serikat Sendiri Kapan 1920 Ya Di Amerika Serikat Itu Baru Tahun 1920 Nah Kenapa Perempuan Ini Penting Separuh Dari Warga Negara Adalah Perempuan Separuhnya Lagi Dilahirkan Oleh Perempuan Ada Enggak Yang Enggak Dilahirkan Oleh Perempuan Jadi Jadi Kalau kita Bicara Tentang Kenapa Negara Penting Ngurusin Perempuan Dan Anak Anak Karena Kondisi Hari Ini Perempuan Itu Banyak Yang Miskin Jadi Kalau Kita Bicara Perempuan Itu Bicara Feminization Of Poverty Perempuan Itu Banyak Yang Miskin Wajahnya Wajah Miskin Maksudnya Wajah-wajah Kemiskinan Itu Disitu Banyak Sekali Perempuan Jadi Bukan Wajah Miskinnya Bukan Nah Negara Harus Melakukan Apa Kebijakan Yang Khusus Berhubungan Dengan Perempuan Spesifik Gender Hak Reproduksi Kemudian Relasi Perempuan Dan Laki-laki Berapa Hari Yang Lalu Kita Diramekan Dengan Isu PSK Enggak Enaknya Ini Di Padang Siapa Ngikutin Yang Baca Tapi Bu PSK Ditahan Enggak Tau Sekarang Sudah Dikeluarkan Kalau Di Negara Scandinavian Country Itu Ya Kalau Ada Kasus Seperti Itu Yang Ditangkap Yang Beli Jadi Bukan Yang Jual Yang Ditangkap Yang Memakai Bukan Yang Jualan Yang Membeli Bagaimana Caranya Anda Harus Bikin Undang Undang Seperti Itu Banyak Perempuan PSK Yang Ditangkap Tapi Yang Beli Sama Sekali Tidak Pernah Ada Yang Ditangkap Karena Undang Undangnya Memang Tidak Pro Kepada Yang Jualan Nah Ini Juga Isu Di Scandinavian Country Juga Ibu Ibu Melahirkan Menyusui Boleh Cuti Dua Tahun Kalau Anda Kerja Satu Tahun Negara Membayar Satu Tahun Tidak Setelah Dua Tahun Boleh Kembali Ke Pekerjaan Semula Kira-kira Bisa Enggak Ini Negara Muslim Terbesar Di Dunia Kapan Kapan Negara Scandinavian Country Membaca Surat Luqman Night 14 Bahwa Menyusui Itu Dua Tahun Atau Al-Koro Berapa Itu Yang Genapkan Dua Tahun Di Dalam Menyusui Kapan Mereka Melakukan Itu Bagaimana Dengan Anggota DPR Kita Yang Dibaca DPR Kita Biasanya Masna Wasulasa Warubaha Gitu Kan Kawin 234 Nah Itu Hafal Jadi Ini Persoalan Persoalan Yang Menarik Untuk Kita Pelajari Nanti Kita Mulai Urai Satu Persatu Ini Kita Perkenalkan Jadi Yang Namanya Kajian Politik Melek Politik Itu Dari Mulai Harga Beras Naik Harga Cabai Naik Harga Brambang Bang Merah Bang Putih Naik Semuanya Is Political Nah Oleh karena itu Nanti kita Pelajari Bagaimana Politik itu Bekerja Dan Apa Fungsinya Partai Politik Bagaimana Kita Menyampaikan Pandangan Pandangan Kita Kepada Pemerintah Kepada Partai Politik Di DPR Kita Harus Mengawasi Setiap Lima Tahun Sekali Kita Ikut Pemilu Jangan Kemudian Suara Kita Bisa Nanti Kita Hilangkan Atau Kita Mau Dibayar Rp20.000 Untuk Memilih Calon-calon Tertentu Yang Tidak Memikirkan Apa Yang Tidak Memikirkan Kepentingan Kita Jadi Menurut Saya Ini Sebagai Satu Introduction Pengenalan Bahwa Nanti Kita Akan Bahas Satu Demi Satu Lagi Dengan Tema Tema Yang Lebih Spesifik Jadi Ini Perkenalan Introduction Bahwa kita Range nya Itu Dari A Sampai Z Kita Bisa Bicara Politik Kesehatan Nanti Dokter Helda Harus Ikut Disini Kita Bisa Join Politik Kesehatan Dimana Persoalannya Dari Regulasi Implementasi Sistem Kesehatan Yang Dibangun Dan Sebagainya Politik Pendidikan Kita Bisa Bicara Itu Bagaimana Pendidikan Bagaimana Caranya Bisa Menjadi Menteri Pendidikan Anda Harus Punya Gojek Dulu CEO Gak Usah Ngerti Pendidikan Gak Usah Tapi Anda Mendukung Rezim Bayar Dan Seperti Kayak Gitu Kebijakannya Gimana Mari Nanti Cari Salah Satu Dari Teman Dosen Yang Di Dunia Yang Faham Tentang Dunia Pendidikan Kebijakan Kebijakan Pendidikan Yang Kita Miliki Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sampai Kemudian Sebentar Lagi Di Depok Juga Akan Ada Pilkada Kita Khusus Bicara Tentang Pilkada Ada Seratus Ada berapa Dua ratus Tujuh puluh Atau Dua ratus Tujuh puluh Ya Tahun ini Akan ada Dua ratus Tujuh puluh Pilkada Tujuh belas Nya adalah Provinsi Dan sisanya Adalah Kabupaten Kota Apa yang harus Kita lakukan Itu semua Politik Bagaimana Kita Ibu-ibu Dikasih Uang Dua puluh Ribu Sudah Bahagia Sekali Dan akhirnya Lima Tahun Leher Kita Gadaikan Kepada Siapapun Yang Membayar Itu Itu juga Politik Mari kita Diskusikan Kira-kira Isu-Isu Apa lagi Yang bisa Kita Lihat Tapi Ada gambar-gambar Menarik Ya Ini 2009 Ini partai-partai Memperkenalkan Partai dulu Ya Kemudian 2004 Juga demikian Nah Tapi 55 Anda bisa Lihat Seperti ini Ini juga Menarik Untuk Dilihat Sejauh mana Sebetulnya Dalam politik itu Menentukan Langkah-langkah Kita Hidup Jadi Menjadi Orang Menjadi Warga Negara Itu Harus Partisipat Tapi Jangan Mudah Dimobilisasi Tapi Atas Dasar Kesadaran Bagaimana Kita Punya Kesadaran Mari Kita Kaji Politik Dengan Serius Kalau Kita Sudah Bersungguh-sungguh Insyaallah Tapi Jangan Lupa Selalu Berdoa Minta Agar Kita Diselamatkan Dari Kebijakan Kebijakan Pemimpin Pemimpin Yang Boleh Tapi Kita Doakan Pemimpin Yang Baik Tapi Kita Berdoa Juga Agar Kita Dijauhkan Dari Kebijakan Politik Dari Para Pemimpin Yang Saya Bikir Itu Untuk Sampai Disini Nanti Kita Bisa Diskusi Pertanyaan Kajian Nanti Seperti Apa Karena Kita Masih Mencari Model Dari Melek Politik Yuk Kalau Saya Salah Saya Maaf Nasru Min Allah Wafat Pemimpin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV